Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Karena itu jangan kita mudah terkiur dengan flexing atau dengan pamer profit yang banyak, yang ribuan, yang bahkan ratusan ribu dalam waktu yang instan. Karena betul-betul tidak bisa kalau kita hanya bermodalkan nekat, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, atau pengalaman yang belum cukup, modanya juga kecil, sangat kecil sekali. Sangat berat untuk kesana. Sehingga harus tahu diri ya, memang kita bisa menggunakan high risk, tetapi betul-betul harus mengukur kemampuan kita. Karena dalam trading itu bukan hanya 1%, 2%, bahkan 500%, 1000% pun bisa saja ini kita dapatkan. Ya, tentu tidak setiap hari, tentu tidak bisa konsisten seperti ini. Kalau bisa konsisten dengan 500%, 1000% setiap hari, maka ini pasti bohong. Kalau ada yang 1 hari bisa 80%, jangan tidak jauh-jauh. 50%, 80% dalam 1 hari secara konsisten. Bohong. Tidak ada yang bisa konsisten dengan angka-angka seperti ini. Kecuali, ya tertentu saja. Bisa saja kalau ada kondisi-kondisi tertentu, pas kita entry, marketnya lagi bersahabat dan bergeraknya luar biasa. Dan itu bisa saja. Tetapi dalam kondisi normal, kita harus lihat secara wajar. Kita nanti perhatikan, kita harus hitung secara wajar. Sesuai dengan satu, kemampuan kita atau skill kita. Yang kedua, sesuai dengan logis dan tidaknya kita dalam mendapatkan profit ini ya. Dalam dunia bisnis, ini wajar atau tidak wajar. Karena kalau sudah terlalu over, terlalu berlebih, maka ini sangat berisiko tinggi. Yang ketiga, harus kita sudah siap. Selain mental, selain modal. Yang ketiga adalah siap investasi ilmu. Yang kedua, ketiga adalah siap investasi ilmu. Atau harus perbanyak kita belajar. Kita kuasai dulu medannya dengan membaca teori dulu. Karena dengan membaca teori minimal ada gambaran yang ada dalam benak kita. Kita bisa membuat simulasi, kita bisa membuat rencana, itu minimal dengan ilmu dulu. Yang keempat, tidak hanya cukup dengan ilmu, Tetapi harus siap juga dengan proses. Selain kita belajar banyak, maka kita harus siap dengan proses. Prosesnya apa? Di dalam banyak-banyak belajar teori, maka ini harus dipraktekkan. Nah, praktek ini tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa satu minggu, dua minggu. Bisa menguasai semua, tidak bisa. Teori mungkin kita handal. Kita punya IQ 200 misalnya. Bahkan lebih dari yang lain IQ-nya. Tetapi, di dalam membaca karakter market ini, maka perlu proses. Harus mengikuti step by step, satu demi satu. Pergerakan demi pergerakan. Market di bulan ini, misalkan seperti ini. Nanti bulan Desember, bulan Januari, tentu punya karakter yang berbeda. Nah, kita harus betul-betul menjalani prosesnya dulu. Belajar ilmunya, dipraktekkan, kemudian hasilnya dicatat. Hasilnya dicatat menjadi acuan untuk memperbaiki diri, untuk melakukan koreksi. Karena yang paling penting bukan berapa banyak kita belajar ke guru, belajar ke mentor, atau berapa banyak buku yang kita baca. Tetapi, berapa banyak, berapa lama kita menjalani prosesnya. Kemudian, berapa lama kita melakukan perbaikan di situ. Sehingga proses itu tidak bisa dipelajari secara teori saja. Tetapi, inilah yang nanti menentukan di sini. Gagal atau tidaknya, maka proses inilah yang nanti menentukan. Siapa yang nanti akan lolos oleh seleksi, itulah yang akan berhasil. Siapa yang tidak lolos oleh seleksi, dia yang tidak berhasil. Lolos seleksi itu seperti apa? Artinya, dia bersabar menjalani proses. Selalu memperbaiki koreksi, memperbaiki kualitas tradingnya, memperbaiki cara membaca, memperbaiki psikologinya, atau tingkat kecemasannya, emosinya kita berdalam di sana. Setelah ini, baru kita nanti akan ketemu. Setelah ini, baru kita akan ketemu nanti. Sistem seperti apa yang kira-kira cocok buat saya? Ada beberapa hal penting ini, harus betul-betul kita siapkan diri kita. Apakah mental kita sudah siap atau belum? Karena tadi, seperti yang kita sampaikan, trading itu penuh dengan resiko. Ada high risk, ada high return. Kemudian, tidak cukup dengan mentalnya, mental kita, atau semangat kita, atau keberanian kita. Tetapi, harus diimbangi dengan modal. Hanya modal siapa cukup? Tidak bisa. Masih akan terhenti. Kita punya modal, tidak punya ilmunya, satu menit, dua menit bisa habis. Selesai. Maka, perlu dengan ilmu. Ilmu itu bisa kita belajar kemanapun. Jadi, mentor di seluruh dunia ini juga banyak. Bahkan, buku-buku yang beredar itu juga banyak bisa kita pelajari semuanya. Dari berbagai media, dari berbagai sumber, dari berbagai teman, bisa saja kita banyak belajar. Dari situ, kita nanti akan mulai menemukan, si A, si B, si C, kumpulkan semuanya, tarik benang merah. Kira-kira menurut saya yang cocok yang mana? Yang nyaman yang mana? Gunakan. Jadi, tidak harus belajar di WJTrading. Tidak harus belajar ke sana, ke sini. Silakan nanti bebas pemilih. Karena, yang menentukan itu kita sendiri. Yang menilai kita sendiri, kira-kira, ini pasap endak dengan saya. Dan saya bebaskan semua teman-teman untuk belajar kemanapun, silakan ya. Tidak kita batasi. Yang penting bisa memperkaya ilmu kita. Sehingga kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih tepat di dalam menempatkan posisi-posisi kita. Kemudian, ikuti prosesnya. Sampai benar-benar kita memahami sendiri. Sampai benar-benar kita ketemu, oh ternyata teori ini, kalau saya jalankan dengan pasar yang seperti ini, tidak cocok. Teori ini cocoknya di marketnya sesi Asia, misalnya. Atau sesi Eropa, misalnya. Sehingga harus betul-betul kita pelajari semua di situ. Mana yang kira-kira pas, sesuai dengan waktu yang kita punya, atau waktu kita longgarnya, kemudian sesuai dengan karakter kita, maka disitulah. Maka disitulah. Nanti kita jadikan sebagai sistem kita secara terus-menerus. Dan jangan lupa, ketika sudah kita menjalani, yang kelima ini, harus kita belajar banyak disiplin. Harus belajar banyak disiplin. Disiplin ini seperti apa? Kalau kita sudah menggunakan satu metode, atau kita menggunakan satu teknik, dan teknik itu kita uji dengan prosentase yang tinggi, kita uji dengan hasil prosentase yang tinggi tingkat keakuratannya, maka itu selalu kita jadikan sebagai dasar utama. Setelahnya baru kita cari alternatif lain, yang nanti jika dalam kondisi yang terpaksa ini tidak bisa diterapkan, baru kita gunakan yang lain. Dan itu terus-menerus kita gunakan. Kalau kita belum mampu dengan kekuatan satu hari, kita misalkan belum mampu dengan satu persen. Maka jangan memaksa kita menggunakan target satu persen. Karena kita belum mampu. Harus disiplin. Oh ternyata satu hari saya hanya mampu 0,5 persen dari modal. Jangan kita silau dengan profit orang lain. Jangan kita terkiur dengan tampilan profit yang dimunculkan di media sosial. Karena itu nanti bisa menjatuhkan mental kita. Bisa membuat kita jadi goyah. Saya bisa disiplin 0,5 persen tiap hari. Profit konsisten. Karena kita banyak melihat, banyak berkumpul, banyak ikut grup sana-sini. Akhirnya kita jadi bimbang. Yang ada lihat tetangga sebelah kok profitnya banyak-banyak. Lihat tetangga sebelah kok strateginya luar biasa. Lihat tetangga sebelah oh ini indikatornya luar biasa ini. Maka mulai dia bergok. Mulai dia akan goyah. Kesana-sini, kesana-sini akhirnya tidak bisa konsisten. Tidak bisa disiplin menggunakan yang dilakukan lakukan selama ini. Yang ada apa? Kacau. Nah, tadi kan suruh belajar banyak. Oke, silahkan belajar banyak kemanapun. Tetapi usahakan kita sudah punya satu pegangan dan itu tetap kita kembangkan. Sementara kalau kita dapat ilmu yang baru maka itu bisa ditambahkan tanpa harus meninggalkan. Kalau ternyata tidak cocok maka singkirkan. Maka singkirkan. Jangan merubah kondisi yang kita sudah kita buat dari awal. Karena itu akan kacau nantinya. Oke, ini yang harus kita pertimbangkan. Yang harus kita siapkan dulu di awal. Sampai jumpa.